selamat siang semuanya saya ucapkan selamat bertemu kembali di materi php hari ini ya di materi php sebelumnya yaitu pertemuan 1 saya memberikan tugas untuk kalian yaitu membuat sebuah halaman sederhana untuk menemukan menampilkan daftar gaji karyawan yang tentunya ini nanti bukan hanya sekedar tampilan saja tetapi disitu ada unsur bagaimana kalian mengaplikasikan pembuatan variable kemudian melakukan sebuah operasi matematika sederhana yaitu penjumlahan dan pengurangan untuk apa? untuk menemukan atau menghitung gaji bersih jadi tugas pertama kemarin itu seperti itu nah hari ini saya akan sedikit memberikan pembahasan seperti apa sih pembuatan tugas php pertemuan pertama ini dan saya juga berharap bahwa nanti untuk tampilan anda bisa mengaplikasikan materi web design with bootstrap jadi anda manfaatkan apa yang sudah anda pelajari tentang pembuatan halaman web desain halaman web itu menggunakan bantuan library framework bootstrap biar apa ya sekalian ini adalah praktek ya praktek pengaplikasiannya baik untuk bisa memberikan pembahasan tentang tugas php1 ini pertama saya akan pastikan bahwa di komputer saya ini web server apache itu sudah jalan kemudian saya juga sudah punya project yang saya buka di dalam editor sublim yang saya berikan nama dengan project itu dengan nama web sekolah tidak masalah ya walaupun nanti isinya adalah tentang perhitungan gaji tetapi ini nama projectnya web sekolah kemudian di sini saya juga sudah mengkopas library bootstrap yang saya download dari website resminya untuk penggunaan versi bootstrap saya itu menggunakan versi 4.6 belum yang menggunakan versi terbaru saya rasa ini no problem karena saya menganggap bahwa versi 4.6 itu adalah versi yang paling stabil terakhir versi 5 ini masih versi beta oke langkah pertama saya akan membuat sebuah file baru yang saya namai dengan daftar gaji .php ya daftar gaji .php nanti letaknya itu ada di sini ya mohon maaf ini saya pindahkan saya pindahkan proses saya move saya pindahkan ke luar ya pindahkan keluar jadi tidak berada di dalam folder bootstrap saya pindahkan keluar oke saya taruh di sini terima kasihnya berikutnya saya akan memanggil library bootstrap yang sudah saya miliki dan kemarin saya sudah lakukan ini di halaman index ini tinggal saya ctrl A kemudian saya ctrl C saya pindahkan ke sini ya pindahkan ke sini maka saya akan sudah mempunyai struktur dasar dari bootstrap yang nyambung dengan apa yang nyambung dengan folder bootstrap 4 yang sudah saya siapkan sebelumnya seperti itu nah ini saya tekan dulu ya oke halaman ini kalau saya panggil akan jadi seperti ini daftar uji dot vr si kosongan ya kemudian saya akan membuat desain yang tidak terlalu rumit tetapi ini sudah memanfaatkan si bootstrap saya buat desain standar dulu yang pertama saya masuk ke websitenya bootstrap 4 titik 6 kemudian saya masuk ke komponen di komponen saya ingin menuliskan sebuah informasi awal bahwa ini adalah tampilan untuk daftar gaji nah disini saya akan menggunakan komponen alert komponen alert contoh tampilannya seperti ini kemudian saya akan menggunakan komponen alert yang danger ya komponen alert yang danger misalkan saya kopas ya boleh saya ketik langsung juga boleh nah sebelum saya menggunakan komponen ini saya akan menyiapkan wadahnya dulu ya saya akan siapkan wadahnya dulu apa wadahnya wadahnya adalah container dan di dalam container saya akan menyiapkan baris dan di dalam baris saya akan menyiapkan kolom yang kolom ini nanti saya buat lebarnya full yang Anda ketahui bahwa kolom di dalam bootstrap itu lebarnya adalah 12 paling lebar adalah 12 saya buat seperti ini baru setelah itu saya akan memanggil komponen danger alert boleh copy boleh juga Anda ketik buat disini ya tab s maka akan muncul tampilan seperti ini nanti ya dan tulisannya ini akan saya geser ke tengah geser ke tengah berarti kita panggil ini juga dimiliki oleh bootstrap perintah namanya track center dan tulisannya akan saya ganti jadi tar gaji karyawan dan saya berikan enter turun ke bawah p mandika raya grup wah ini nama rang ya gak apa-apa ya seperti ctrl s sambil saya lihat hasilnya seperti ini nah kalau misalkan ada yang ingin lebih dibesarkan daripada yang lain ya seperti biasa Anda bisa hias contohnya misalkan menggunakan ya Anda bisa manfaatkan tag H H berapa H5 atau H4 seperti ini menutup depan dan belakang dari tulisan ini nanti tampilannya bisa lebih kemudian bagaimana kalau tulisan pengen saya warnanya putih ya berarti disini saya panggil text white jadi warna putih atau mau tidak warna putih misalkan text primary kalau mau warnanya biru primary birunya si plus track nah kalau sudah kalau sudah saya akan buat dulu ini secara tampilan dulu di bawahnya ini ya baris lagi kita lagi kemudian saya akan panggil table ya akan panggil table apa saja unsur table unsur table itu adalah ada hit ya kemudian nanti di bawahnya hit ada body nah di dalam hit ini nanti akan ada judul-judul kolom kita buat baris kemudian ada kolomnya misalkan ini mulai dari nomor kemudian ini saya gandakan ya atau kosongi dulu ya kita buat kelas-kelas disini kelas untuk membuat tulisannya tengah akan seperti ini baru setelah itu kita gandakan ya kita gandakan ctrl shift d ya nomor nip nama jabatan gaji pokok tunjangan istri tunjangan anak ya kan potongan telat gaji si nah berarti disini saya berikan nomor kemudian nomor indok karyawan nick nama jabatan gaji pokok kemudian tunjangan tunjangan anak misalkan tunjangan jabatan potongan potongan telat dan disini gaji bersih kita lihat hasilnya muncul seperti ini sekarang bagaimana agar tabel ini terlihat seperti tabel lagi kita akan memanfaatkan si bootstrap itu kita memanggil kelas table kemudian saya ingin membuat pembatas 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 berarti table for saya ingin tabelnya itu kompak table condensate saya ingin tabelnya warna-warni table strip seperti ini dan tabelnya saya ingin tidak terlalu besar berarti disini ada tabel small sm standarnya itu menggunakan aturan tabel md atau middle nah untuk baris-baris yang ada di tabel nanti scriptnya ada di dalam body ya kita panggil tabel row dan tabel definition tabel definition ini nanti akan kita buat sejumlah kolom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 berarti disini nanti saya akan membuat 9 kolom ctrl shift d 2 3 4 5 6 7 8 9 ya ini berarti baris pertama ini kalau baris kedua bagaimana ya berarti ini kita copy ini baris kedua baris ketiga ada tiga baris tabel ini mempunyai tiga baris kemudian nanti ada total total itu kita buat di foot ya foot ini nanti juga ada tabel definition nya kita kita buat dua saja karena yang satu nanti kita pakai untuk menampilkan kata total dan ini kita merger merger itu perintahnya adalah call spend berapa misalkan 8 yang kita merger 1 ini untuk hasilnya nilai akhirnya seperti itu akhirnya nanti muncul disitu oke nah ini saya isi manual dulu ya misalkan disini angka 1 ini berarti angka 2 disini angka 3 1 2 3 berarti seperti ini muncul seperti ini bagaimana agar angka ini rata kanan rata kanan berarti kita panggil kelas text write nah jadi disini kita panggil text write yang ini juga text write ini text write oke nick nama dan seterusnya nah itu nanti kita coba untuk apa untuk membuatnya dalam variable variable php disini saya mencontohkan hanya 3 baris saja ya sedangkan untuk tugas kalian saya minta untuk membuat sebanyak 5 baris oke untuk total ini juga rata tengah rata tengah berarti disini kita panggil kelas text center text center kita akan rata tengah nanti muncul disitu ya akhirnya gambaran dasarnya seperti ini nah sekarang setelah desain tampilannya sudah ada maka saya bisa menyiapkan php disini ditaruh dimana pak ya pastinya sebelum dimunculkan kan kita membuat kemunculan datanya di dalam tabel berarti untuk datanya sendiri itu berarti kita buat sebelum mendefinisikan tabel artinya bisa saya buat disini bisa saya buat di atas sini no problem ya atau nanti kita buat perbaris tabel itu juga boleh jadi perbaris data nanti perbaris lagi data lagi perbaris lagi data lagi karena memang ini sifatnya masih benar-benar data satuan belum melibatkan database belum melibatkan perulangan jadi benar-benar data satuan misalkan saya buat datanya atau saya siapkan datanya itu di atas sini dulu berarti saya panggil tab php saya panggil tab php disini kalau sudah langkah berikutnya apa buat variable ya kita buat variable disini variable untuk misalkan karyawan satu ini nanti ada variable untuk karyawan dua nanti untuk karyawan ambil di tes jangan sampai kita ngegrip nanti ada masalah untuk karyawan satu satu dulu apa yang dibutuhkan misalkan kita butuh nick ya nick satu misalkan nanti saya isi isinya adalah kry 001 tapi ini variable apa variable untuk menyimpan nomor induk karyawan tipenya apa tipenya adalah string nah kan seperti ini kemudian nama 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 satu kan namanya aris ya kemudian cap satu dan direktur tiga-tiganya ini berarti bertipe apa bertipe string kemudian masuk ke gapok gaji pokok gaji pokoknya misalkan 10 juta ingat 10 juta ini berarti numerik dan nulisnya gak usah di titik-titik gak usah dibuat gini gak usah gak perlu ya ini malah nanti diartikan sebagai angka 10 saja karena belakangnya dianggap koma jadi nulis 10 juta ya 10 0 0 0 0 0 0 ini tipe numerik yang tidak mengandung desimal itu berarti maksudnya integer bukan float nah kemudian untuk tunjangan ya tunjangan tunjangan apa anak misalkan tunjangan jabatan dulu ya boleh jabatan berapa misalkan 100 ribu tunjangan anak misalkan juga 100 ribu karena nilainya ini boleh anda isikan bebas potongan misalkan apa potongan telat potongan telat ini setiap telat dipotong misalkan 10 ribu lihat ya pada saat saya ngomong potongan telat 10 ribu per telat maksudnya setiap telat berarti saya juga harus menyiapkan apa variable namanya jumlah telat nah ini nanti bisa diisi apakah tidak pernah telat itu berarti 0 atau dia pernah telat berapa kali 1 kali 2 kali 3 kali dan seterusnya jadi potongan telat jadi potongan telat yang disebut dengan potongan telat itu adalah nominal satuannya tunjangan anak itu juga nominal satuannya nah berarti tunjangan anak ini nanti nyambung juga dengan apa dengan jumlah anak anaknya jumlahnya berapa kalau sudah siap maka semua datanya siap maka saya bisa menghitung gaji bersih apa gaji bersih yaitu kapok saya tambah dengan tunjangan tepatan puncap saya tambah dengan dalam kurung jumlah anak dikali kunjangan anak kan dikurangi dalam kurung jumlah telat dikali potongan telat seperti ini berarti ini miliknya siapa miliknya karyawan satu oke biar lebih jelas nantinya maka ini boleh dikasih misalkan semuanya diakhiri dengan satu variabelnya berarti ini milik karyawan satu yang karyawan dua berarti akhirannya dua untuk karyawan dua bagaimana ya tinggal di copy saja disini dan di edit ya tinggal anda edit misalkan saya ngomong gini saja dengan cepat ya dengan cepat saya block kemudian atau saya cari gini ctrl shift p maaf ctrl shift p atau ctrl d ctrl d ctrl d jadi dia mencari angka satu semuanya angka satu kalau sudah ketemu semua langsung dirubah ke dua ya apa-apa misalkan ini bukan direktur misalkan manager keuangan ya tidak 20 juta pak oke 8 juta misalkan ini samakan ini samakan ini samakan kemudian untuk yang karyawan ketiga anda juga bisa menggunakan replace ya replace disini satu misalkan di posisi apa in selection nya dipilih kemudian anda ganti dengan tiga replace all ini juga bisa tinggal anda ganti yang sisanya marketing marketing angkajinya berapa disini 7 juta enaknya satu jumlah telatnya misalkan dua seperti ini nah jadi saya siapkan dulu di atas kalau ini pilih pilihannya saya buat seperti itu boleh anda buat di dalam masing-masing baris buat disini buat disini buat disini boleh ya nah kalau sudah kalau sudah sekarang kita akan tampilkan di layar berarti yang pertama saya tampilkan apa saya panggil disini di dalam ini saya panggil apa echo nick nah ini tinggal saya copy 2 3 4 5 6 7 4 tidak saya ganti sesuai dengan nama-nama yang ada disini nick 1 nick 2 kan gitu ya jadi ini nick 1 nm 1 kemudian disini kontrol spasi step 1 kemudian kontrol spasi tunjangan dapatan 1 disini kontrol spasi tunjangan anak 1 dan ini adalah oh gapok dulu ya ada gapok disini gapok gapok satu nah ini posisinya kita pindahkan ya kemudian potongan potongan telat satu yang terakhir gaji bersih nah gaji bersih ini ya nanti sebaiknya ada gaji bersih satu gaji bersih dua berarti disini saya tambahin 1 2 3 disini 1 ya 1 ctrl s kita cek dulu nah disini ada jumlah telat satu jumlah telat dua muncul undefined ya ini pembelajaran jadi membuat sesuatu tidak harus langsung benar ya kita berharap langsung benar tapi ternyata ada yang masih trouble misalkan disini oh jumlah telat ada angka satunya ternyata disini tidak ada nah pada saat ada error perhatikan disini akan ada petunjuk dimana error itu muncul itu yang harus bisa anda pahami dan anda cari solusinya nah ini kan ada di 35 jumlah anak 1 itu sebelumnya tidak pernah ada variable jumlah anak 1 berarti dicari penyesuaian yang ini berarti 2 yang ini berarti 3 s nah muncul seperti ini kemudian yang kedua bagaimana yang kedua tinggal kita copy saja tumbukkan ke sini kemudian disini tumbukkan ke sini tinggal di edit block anda boleh menggunakan find ini tadi find replace control H ya pastikan area yang diseleksi saja yang kita ganti menjadi berapa bahkan 2 replace all langsung jadi semuanya yang ini control H 1 jadi 3 di area yang kita seleksi ya replace ini OS kita nah kalau sudah oh iya namanya berarti juga harus diganti ya misalkan disini namanya adalah Tony nomor 2 nomor tiganya misalkan Joko beda-beda kalau sudah kita perhalus contohnya misalkan Gapok ini tunjangan ini rata kanan bagaimana rata kanan berarti di tampilan yang dimainkan dimana itu di bagian ini pakai apa plus text right sama seperti yang atasnya tadi berarti ini berlaku untuk semua yang ada angka kalau ini bisa Anda bayangkan dulu maka scriptnya sudah Anda siapkan dulu tadi ini tidak akan Anda edit berarti sudah jadi tampilannya sudah bagus seperti ini Pak ada RP nya oke ada RP nya RP itu kan hanya tulisan biasa berarti letaknya ada disini kenapa kalau saya masukkan ke dalam echo echo yang ada disini berarti RP IT ini masih harus disambung menggunakan operator concatenate IT Anda senang yang versi seperti ini atau versi versi seperti ini titiknya ada dua titik yang ini adalah titik RP sedangkan ini operator itu operator concatenate seperti ini nantinya sama muncul RP nya tapi dengan versi yang berbeda Anda senang yang mana kalau senang yang seperti ini semuanya tinggal di paste dipastikan ya tinggal dipastikan disini kalau senang yang seperti versi 2 yang ini Anda gunakan itu tidak masalah nanti kalau Anda mau ngoprek lagi bisa ditambah dengan dengan pembatas ribuan pembatas ribuan itu sudah buat seragam saja pembatas ribuan itu perintahnya namanya number format itu mengapit mengapit angkanya jadi sebelum ditampilkan number format itu perintah PHP berarti harus berada di dalam tab PHP coba kita shift dulu kemudian kita nah akan muncul pembatas ribuan pembatas ribuannya versi indonesian pak kalau versi indonesian berarti Anda harus definisikan disini apa misalkan koma diganti dengan titik harus didefinisikan kalau tidak didefinisikan kita akan pembatas ribuannya oh ya benar ada batas seribuannya harusnya sini ini variable yang akan diolah kemudian ini penanda kalau ketemu dengan koma ya kalau ketemu dengan koma oh ya komanya kurang satu B nya disini oke ubahlah formatnya untuk nilai ini jika ketemu koma jadikanlah titik maksudnya gitu atau lambang koma itu dijadikan titik saya gak mau ya atau link ya number format ada penjelasannya oh berapa digit berapa digit dulu berarti desimalnya dimunculkan berapa digit oh gak usah ada desimalnya berarti 0 disini 0 setelah itu lambangnya perubahan lambangnya ctrl s nah seperti ini kalau kalian kasih angka disini berarti itu muncul desimal di belakang kalian seneng yang mana misalkan dimunculkan desimal ya sudah berarti ini di copy yang depan number format di copy paste di semuanya yang ini juga please 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 dan please aduh belakangnya belakangnya di please pak kami gak kepikiran number format itu bagaimana sebenarnya ini hanya masalah anda punya bayangan tampilan yang bagus atau tidak dasarannya kan itu pada saat saya sudah membuat tampilan oh iya saya mau ada pembatas ribuannya oh iya saya mau munculkan tampilan seperti ini dan seterusnya dan seterusnya maka akan ada keinginan untuk mencari sebenarnya settingannya seperti apa tapi kalau bayangan saja anda gak punya ya kreativitas untuk membuat tampilan anda gak punya repot harus ada itu dulu kalau saya pengen membuat seperti ini baru googling cari pasti akan ada ketemu atau kalau enggak anda bisa komunikasi dengan kami kemudian untuk totalnya bagaimana disini totalnya kita copy saja ini copy paste disini kemudian kita buat rumus ya kita buat rumus disini rumus dadakan apa rumus dadakannya ini adalah bersih 1 ditambah gaji bersih 2 ditambah gaji bersih di 3 dan yang kita tampil adalah gaji total gaji total gaji seperti ini disini total gajinya rata kanan pak bla 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 copy ini taruh disini nah ini masih bisa anda hias hias lagi intinya coba anda manfaatkan pengetahuan yang sudah anda punya misalnya saya pengen membuat strip tidak pakai double bay oh ya tidak pakai double bay sekarang saya pengen membuat ini background headernya ini berwarna misalkan berarti kan disini kelasnya kelas pg karena apa secondary dari ctrl s warnanya akan berubah seperti ini tulisannya jadi putih text white yang bawah ini juga sama yang bawah sama berarti ini ya atau nanti warnanya hanya untuk yang bagian sini saja kalau itu berarti ditaruhnya disini ya pg second dari text white akan muncul tulisan seperti ini dan yang kanan kita ganti dengan warna yang lain ya pg danger warnanya merah text nya sama white jadi jangan sampai anda sudah berpindah ke materi berikutnya anda sudah punya bekal materi sebelumnya tetapi dilupakan jangan sampai di bekal materi desain web menggunakan bootstrap itu manfaatkan jangan sampai anda abekan sedangkan php nya itu memudahkan untuk logikanya misalkan bermain dengan variable atau apa gunakan php sedangkan untuk tampilan tetap anda coba sekuat tenaga untuk memanfaatkan bootstrap ya dan masih banyak lagi tampilan untuk mendesain ini kira-kira ya pembahasan untuk latihan satu kalian saya berharap anda bisa membuat tampilan yang lebih heboh lagi lebih bagus lagi keluarkan kreativitas kalian gunakan sumber-sumber yang sudah anda punya materi-materi yang sudah anda dapat ya anda punya ide munculkan dulu anda usaha dulu bagaimana mewujudkan ide itu kalau mentok bisa komunikasi dengan asdos bisa komunikasi dengan dosen pak saya ingin mendesain seperti ini atau membuat seperti ini kira-kira bagaimana akan nanti akan benar-benar itu karya kalian dan tidak sekedarnya sekali lagi itu penting ya baik seakhiri untuk pembahasan tugas php1 semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati